Ya, selamat bertemu kembali ya dalam story about putri kali ini dengan judul Pembaca dan musik pada puisi Suara resapan hening dalam kesunyian kata bahagia Didengar dalam pilu jiwa Rombongan huruf berjejal dalam baris rapi bergelola dari hempasan tinta basah Memancar warna dalam pikir menyelimuti sebab dan akibat bukan nada minor duka Genting melengking minor dalam ketukan empat Senyap dalam kata matikan suara Pembaca dan musik adalah luka sayatan yang diberikan pada bait Hening pada selah Suara serak menggemuruh turun dari pegunungan Bencana dalam kesenyapan Menenggelamkan dan menghancurkan tata suara bising dalam hening Lupa bait tulisan Suara gesekan dari tanian huruf sebelum spasi Suara perpindahan jemari pada baris Lupa huruf dan lupa kata Denting dan tentang gesekan pada tekanan udara Hadir Nada akan sama dalam nyata dan pikir Suara nada itu akan menidurkan kebenaran Pada puisi ada tafsir kertas akan tinta Sebelumnya ada tafsir jemari pada jiwa Setiap lembar baru akan menghasilkan ribuan lembar Dan ciptakan jutaan hening Kesapan hening Dalam kesunyian setelah denting meninggi Melemah dalam hening Ingatan akan kata dalam bait dihapus oleh senyap Melupakan semua aksara semua Semua kita adalah penikmat Meletakkan hening Dalam kesunyian Hingga berdebu Dalam nyata dan pikir Mengaburkan setiap warna Dan suara Terang Tiada Dilihat Mata Solpater Jakarta Jakarta 2019 Terima kasih